selamat pagi anak-anak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga bapak berharap kalian semua tetap sehat dan tetap semangat belajar meski dari rumah pada kali ini bapak ingin memberikan lanjutan materi yaitu setelah kemarin belajar konstruksi baterai dan reaksi kimia pada baterai maka bapak akan melanjutkan materi yaitu cara pemeriksaan baterai dan juga alat-alat yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan pada baterai saya akan memberikan cara-cara atau langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan pada baterai dan juga alat-alatnya silahkan disimak videonya dari awal sampai habis kemudian jangan lupa silahkan kalian absen di kolom komentar dan silahkan ditanyakan yang masih belum dipahami pada kolom komentar tersebut mengamati video silahkan ditulis resume ataupun isi dari video tersebut yaitu cara-cara dalam melakukan pemeriksaan dan juga alat-alat yang dibutuhkan dalam memeriksa baterai kemudian dikirimkan pada tugas build classroom itu saja pembelajaran hari ini dan insyaallah minggu depan kita akan coba lakukan tes ataupun ujian secara online menggunakan google form berkaitan tentang dasar-dasar kelistrikan dan juga tentang pemeriksaan atau pemeliharaan pada baterai semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat meski belajar dari rumah dan menudahkan kita berdua bersama agar sesepatnya kita bisa bertemu di sekolah terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi terima kasih atas perhatiannya